Ya untuk konsepnya Edis Sebenarnya lebih kepada nuansa islami saja Karena lebih kepada social distancing Dan memang di area ijab tidak boleh terlalu banyak juga Akhirnya untuk MC Untuk pembacaan ayat suci Al-Quran Terus yang salawat dan sebagainya itu Hanya dengan satu orang saja Awalnya mereka 250 orang tamu undangan Tetapi karena kondisi saat ini Dan akhirnya di pres undangannya Jadi keluarga inti saja yang hadir Kurang lebih sekitar 20 orang saja Untuk Edis telepon Mau mengutarakan niatnya menikah Dengan mantan suaminya Karena statusnya bercerai dan sekarang ini rujuk Aduh senang banget gitu Apalagi saya Karena saya pada saat di pernikahan yang pertama Mengurus juga Sekarang pernikahan yang kedua Mereka rujuk juga ikut andil Dan ikut bersama-sama merasakan kebahagiaan Alhamdulillah sih senang banget Jadi dilanjarkan semuanya Pada saat melaksanakan acara Akad nikah ini Karena ini pernikahan yang kedua Memang agak berbeda Kalau yang pertama itu lebih Komplit gitu ya Dengan menggunakan adat Jawa Waktu itu Nah tetapi sekarang Karena memang ada pandemi Dari COVID-19 ini Dan kita benar-benar Harus rada cepat Untuk melaksanakan ijab kabul Jadi yang pertama adalah Menekan jumlah tamu undangan Yang kedua juga Untuk acaranya memang dipersingkat Dan tidak terlalu lama Curhat Ya jadi kita waktu itu Sama-sama melaksanakan umroh Di bulan Januari Terus disitu juga memang Sudah merasa dekat Terus pulang dari umroh Telepon tete untuk Tete akhirnya aku mau rencana menikah Yeay Itu seneng banget sih Karena mungkin pada saat Perceraian itu terjadi Terus memang berdua ini Sama-sama saling Support Saling Apa ya Antara satu sama lain Terikat gitu Jadi ya Alhamdulillah banget Saya sebagai Temannya Yang dianggap kakaknya juga Itu merasakan kebahagiaan Karena memang Sudah waktunya mereka kembali juga Dan ingin Merajut kembali rumah tangga Dan pengen dapet Ngomongan Doain aja ya Tantangannya sebenarnya Lebih kepada Menahan sih ya Menahan ego ya Dari semuanya Dari saya Dari semua Dari keluarga Atau calon pelantin Jadi kita mengikuti Yang pertama Anjaran pemerintah itu Lalu Mengurangi jumlah Dari tamu Lalu Untuk kehikmatan Tetap dari acara itu Di prioritas utamakan Salam Siattam Sampai jumpa Selamat menikmati Sampai jumpa